Intro Halo sahabat Toto, welcome back di Youtube channel Lotto Project, kembali lagi bersama Lydia Jadi hari ini aku meng-invent ke kalian, khususnya buat sahabat Toto yang punya mobil Toyota All nya Avanza Dengan budget 1 jutaan aja kalian bisa bikin mobil Avanza kalian tuh terlihat lebih beda Nah buat kalian mau tau apa aja langsung aja tonton sampe habis video ini ya Nah sahabat Toto yang pertama itu kita beralih ke interiornya dulu Nah untuk Auto Project itu punya aksesoris yang best seller banget yaitu ada yang namanya Pond Holder Nah untuk Pond Holder ini dia punya keunggulan dimana base bracketnya itu sudah didesain khusus sesuai dasber mobil kalian Jadi misalkan kalian punya mobil Avanza, Veloz, XRP itu bisa kalian beli karena memang untuk base bracketnya sudah didesain khusus sesuai dasber mobil kalian Nah sahabat Toto selain itu juga dia itu tidak mengganggu kisih-kisih AC ataupun hazard ya Jadi bener-bener dia pas di dasber kalian Dan kerennya lagi sahabat Toto dia sudah graffiti lock Jadi kalau misalkan sahabat Toto taruh handphone gak perlu lagi sahabat Toto untuk buka tarik-tarik kantolernya buat ngepaskan handphonenya Karena kalian tinggal taruh aja dia langsung ngelock Nah contohnya seperti ini ya sahabat Toto dan kerennya lagi dia juga bisa diputar 360 derajat sahabat Toto Jadi dia gak cuma di kanan kiri tapi dia bisa diputar 360 derajat sesuai kebutuhan sahabat Toto aja nih Kalau misalkan sahabat Toto lagi ngemudi itu biasanya bisa digesir ke kanan atau misalkan kalian sebagai penumpang bisa digesir ke kiri Atau yang di bagian belakang nih passenger bagian belakang juga bisa lihat tinggal diarahin lurus aja sahabat Toto Jadi bener-bener bagus banget ya sahabat Toto ya Nah sekarang aku mau ngasih lihat untuk penolidin gak ganggu kisih-kisih AC kalian ataupun AC Bener-bener untuk penolidin ini bagus banget kan sahabat Toto langsung aja kalian pasang penolidin Rirata Project Next Dan sahabat Toto untuk aksesoris di dalam internal juga kita selanjutnya ada yang namanya door C-Plat Nah untuk door C-Plat ini kita ada dua tipe Yang pertama itu ada yang with lamp dan yang kedua itu ada no lamp Nah untuk di bawah ini yang di bawah kaki aku ini yang no lamp sahabat Toto Nah fungsi dari door C-Plat ini juga sangat penting ya sahabat Toto Karena kenapa selain dia memperken, pastinya juga melindungi mobil kalian dari lecetan atau baretan yang disebabkan oleh alas kaki kalian Misalnya kalian naik tanpa disadari itu alis kaki kalian itu mengakibatkan gesekan yang bisa merusak mobil kalian Jadi kalau misalkan kalian gak pake door C-Plat itu sayang banget sahabat Toto Kalau mending kalian langsung pasang door C-Plat dari Auto Project dijamin anti lecet Nah sahabat Toto berikutnya kita beralih ke eksterior Nah di depan aku ini sudah ada salah satu aksesoris juga yang pasti besok dari Auto Project Yaitu ada outer handle dan door handle Nah ini juga tampilan mobil kalian itu bisa keliatan bener-bener beda banget ketika kalian pake door handle dan outer handle ini sahabat Toto Nah kalian bisa liat disini untuk detailnya seperti ini Dan di setiap outer handle ini sudah ada tulisan merek-merek mobil kalian Contohnya ini yang All New Avanza sahabat Toto ya Sahabat Toto bisa liat disini Nah untuk mobil ini itu sudah terpisah ya untuk door handle dan outer handle Nah sahabat Toto selain memperkeren pastinya juga fungsinya bener-bener bermanfaat banget nih sahabat Toto Karena kenapa kalau misalkan kalian gak pake outer handle dan door handle ini Itu bisa gampang lecet dan pasti juga bakal baret ya sahabat Toto Tanpa disadari kalau misalkan ke sahabat Toto buka pintu mobil Itu kalau misalkan kuku kalian panjang atau kalian para cewek-cewek nih yang suka pake cincin Itu bisa menyebabkan cet mobil kalian itu lecet tanpa disadari Misalkan kuku aku panjang Kita buka pintu Ini gesekan kukunya itu bisa menyebabkan bodi mobil kalian itu gampang lecet dan baret Nah kalau misalkan sahabat Toto mobilnya gak mau baret, lecet Sahabat Toto bisa langsung pasang outer handle dan door handle ini Nah untuk pembeliannya sudah terpisah Dan setiap pembeliannya itu sudah dapet 4 Dua di depan dan dua di belakang Nah untuk setiap aksesoris ini juga masing-masing itu ada tiga pilihan warna Yang pertama itu ada karbon Yang kedua ada chrome Dan yang ketiga ada matte black Next Nah sahabat Toto selanjutnya ada yang namanya rear door seal Nah aksesoris dari Auto Project 1 ini dia juga bikin mobil kalian itu tampil beda Dan pastinya dapat melindungi mobil kalian dari lecet ataupun baret Misalnya ya sahabat Toto aku bawa barang Yang bener-bener barang itu berat Biasanya aku angkat dan tumpuannya itu selalu disini Nah tumpuannya ini pasti kalau udah disini aku tinggal dorong Nah dorongannya itu mengakibatkan gesekan yang bisa menyebabkan mobil kalian itu lecet ataupun baret Kalau misalkan mobil dikit-dikit lecet, dikit-dikit baret itu kayaknya Aduh sayang banget ya sahabat Toto Mulailah kalian merawat mobil kalian dengan aksesoris dari Auto Project Nah sahabat Toto untuk si rear door seal ini ada dua tipe ya Yang pertama itu ada V1 dan yang kedua itu V2 Nah yang membedakan itu apa? Yang V1 itu dia full black Sedangkan untuk yang V2 itu sudah ada listrum seperti ini sahabat Toto Dari Auto Project yaitu Mudguard Nah untuk Mudguard ini fungsinya itu untuk melindungi bodi mobil kalian itu dari cipratan air ketika hujan Jadi gak perlu takut kalau kalian udah pake aksesoris satu ini Karena dia bener-bener bisa melindungi bodi kalian itu dari cipratan hujan Dan juga gak nyiprat ke pengendara lainnya yang ada di belakang kalian saat kalian melundi Nah untuk pilihan warna itu tersedia satu warna ya yaitu matte black Next Nah sahabat Toto yang terakhir ada yang namanya Tranglid Auto Project sudah menyediakan Tranglid ini untuk berbagai macam merek mobil Nah di belakang aku nih untuk All New Avanza sudah terpasang Tranglid Sahabat Toto bisa lihat sendiri kalau misalkan kalian gak pake Tranglid ini tuh polos-polos aja Nah kalau misalkan kalian mau lihat tampil benda itu kalian bisa langsung pasang aksesoris saat ini Karena dia bisa bikin mobil kalian auto keren sahabat Toto Nah untuk pilihan warna itu tersedia dua pilihan warna Yang pertama itu ada karbon dengan list merah dan yang kedua itu ada chrome Tinggal sahabat Toto sesuaikan selera kalian mau yang mana aja nih sahabat Toto Karena di Auto Project juga menyediakan berbagai macam aksesoris lainnya Nah sahabat Toto itu tadi aksesoris-aksesoris dengan budget 1 jutaan aja bikin mobil kalian itu tampil beda dan pastinya auto keren Buat kalian mau beli aksesoris tersebut atau aksesoris lainnya Kalian bisa langsung datang ke Auto Project Garage yang ada di square block in nomor 8 Sengkareng Jakarta Barat Atau kalau misalkan sahabat Toto gak punya waktu tenang aja kita punya layanan tau beres Jadi nanti mekanik kita bakal datang ke rumah kalian buat pasangin aksesoris dari Auto Project Atau kalau misalkan sahabat Toto mau pasang sendiri dan beli sendiri Karena juga ada beberapa aksesoris kita itu sudah plug and pay jadi ditinggal tempel tanpa kotong-kotong kabel Kalian juga bisa langsung beli di marketplace kita Ada di Shopee, Blibli, dan Tokopedia Kalian bisa langsung cek aja ya Nah buat sahabat Toto yang mau tau juga update-an aksesoris terbaru dari Auto Project Kalian bisa langsung follow sosial media kita di Instagram ataupun di Tok At Auto Project Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share di Youtube channel Auto Project Dan jangan lupa juga untuk nyalain tombol loncengnya Oke sahabat Toto, thanks for watching, see you next video Auto Project bikin mobil Auto keren Bye Bye